Terima kasih telah menonton 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 Ini kalau dikumpulin ada 60, kayak kemarin ada hari, apa ya, Jumat ada acara tuh. Dalam waktu satu momen gitu ya, jadi ada sekitar 60 lah, kurang lebih ya. Pernah nggak ada orang tua gitu yang datang terus bilang, Mas Yedi, makasih ya anak saya sekarang jadi bisa baca nih. Oh, pernah, ada. Itu pasti kayak nyus banget ya. Ada satu anak gitu ya, yang apa namanya, udah umur 7 tahun ya, belum bisa baca gitu ya. Terus mau belajar di rumahnya sama orang tuanya susah gitu. Pokoknya nggak mau lah, nggak mau belajar ya. Nah, setelah di sini, spiritnya muncul gitu. Terus semangatnya bergelora sampai hanya satu bulan dia udah bisa baca. Itu pengakuan dari orang tuanya gitu. Itu nyus banget ya. Iya, pengakuan dari orang tuanya gitu. Dan ada juga yang tadi saya bilang tuh ada anaknya 5 tuh, 5-5nya di sini beraktifitas gitu ya. Sampai satu motor tuh rame-rame. Kalau tadi ngeliat, dapet. Fun ya. Berarti kalau yang saya tangkap gitu teman-teman, tempat ini sebenarnya bukan cuma untuk orang datang dan pergi, baca-baca terus pergi pinjem, tapi memang pengen membuat ada kehidupan di sini ya. Iya. Gimana anak-anaknya jadi suka baca, suka belajar ya. Sesuatu yang sifatnya tuh membosankan, ternyata bisa dilawan lah. Mas Edy, gimana sih Mas supaya kita tuh oke lah kalau misalnya yang generasi aku gitu, kita udah gak bisa diapa-pahin gitu. Tapi kan untuk generasi yang setelah, untuk anak-anak, cucu, supaya anak kecil itu mau baca tuh gimana? Supaya orang tua-orang tua jadi tahu nih gimana. Iya. Banyak ya kalau misalkan kita di mana workshop, di seminar gitu, pokoknya di diskusi. Jadi kalau misalkan ngomongin soal minat baca, sering gak selalu intronya itu minat baca negara Indonesia ya terendah kedua dari bawah gitu ya. Itu udah bosan gitu kita dapatkan informasi-informasi seperti itu. Justru kita gak usah fokus atau meratapi hasil-hasil penelitian seperti itu ya. Nah justru kita harus bergerak melakukan hal-hal yang sederhana untuk yang tadi Kanggi tanyakan untuk gimana sih meningkatkan minat baca ya. Nah sebenarnya kalau untuk meningkatkan minat baca tuh sebenarnya syarat utamanya tuh hanya dua gitu. Apa tuh? Hanya dua aja udah. Pertama akses buku, kedua peran orang tua. Nah sebenarnya keberadaan Taman Baca Kabung Buku tuh hanya penunjang aja. Tapi yang paling utama tuh dua, akses buku sama peran orang tua. Maksudnya di setiap keluarga ya, di rumah-rumah tuh ya kalau bisa adalah beberapa buku ya, ditaruh atau diletakkan gitu di rumahnya gitu. Biar apa? Biar anak familiar gitu, sering ketemu buku setiap hari gitu ya. Nah dua itu tuh yang paling utama. Nanti ada trik yang lain, ada sekitar 27 trik lagi nanti. Nanti kepanjangan ini ya. Ya bisa dudukkan gitu ya. Tapi kalau dari omong-omong Mas Edi sih teman-teman, aku sendiri jadi dapat layangan nih. Beli aja dulu buku cerita. Tadi kan dia bergambar, gausnya tebal-tebal gitu kan. Dijijilin aja dulu. Supaya yang penting suka dulu dari yang kecil-kecil. Iya, makanya ga pernah ngajak kita, ayo baca, ayo baca buku. Gak langsung gitu. Karena kan kalau kita pertama kali ketemu dengan anak-anak, belum mengenal gitu. Tapi baru pertama kali ketemu. Wah siapa nih udah ngajak-ngajak buku ya. Nah yang pasti, kalau untuk menekat-menekat baca tadi ya. Salah satu triknya ya, kalau kita misalkan mau ngajak anak-anak baca ya kita ajak bermain dulu aja gitu. Ajak bermain, terus mungkin kalau saya ya, ajak main tebak-tebakan, sulap gitu ya. Pokoknya biar apa, biar. Biar happy dulu. Oh, mood happy dan emosi anak-anak itu dekat dengan kita. Kalau udah dekat, kan udah jadi teman tuh. Nah kalau udah jadi teman, kita arahkan, insya Allah bisa. Sama orang tuanya juga harus mulai belajar baca. Jangan kita main gadget juga gitu ya. Yang di edukasi bukan anak, orang tuanya juga. Tapi tidak cukup mengandalkan pemerintah. Apalagi dengan era sekarang, harus ditopang juga oleh sebuah gerakan. Kampus, sekolah gitu ya. Terus komunitas-komunitas. Sekarang tuh juga tumbuh LSM-LSM, komunitas-komunitas kecil yang juga mendorong literasi-literasi itu ya. Sub indo by broth3rmax